Hingga sore, jalur di perairan Selasunda terlihat padat. Libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2020 untuk pulang ke kampung halamannya di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Mobil pribadi masih mendominasi menuju Pulau Sumatera dibanding ke Pulau Jawa. Pada libur kali ini, warga memilih jalur darat karena lebih hemat dan bisa menikmati perjalanan. Dari Jakarta mau kemana nih? Toba, Baligir. Toba, Samosir. Mau merayakan tahun baru di sana? Merayakan tahun baru. Satu lebih irik. Ongkos pesawat sampai ke 3 juta. Kali 4 berapa duit itu? Sementara di Pelabuhan Bakahunilampu Selatan, masih terlihat ramai lancar. Diperkirakan lonceng yang penumpang akan terus meningkat hingga pergantian tahun. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung.